Terima kasih. Selesekuin dulu ya. Oke, sudah terlihat slide-nya. Eh slide-nya video ini. Kita bahas soal ini saja. Karena modalnya pasti bakal PG-PG begitu. Terlihat sekarang. Oke. Nah sekarang kita bahas ininya ya. Oke. Oke. Kita mulai. Nah nomor 1 diantar penyataan berikut asam amino adalah unit terkecil protein. Nah ini sambil kakak terlantarin aja materinya. Nah jadi protein itu atau protein itu adalah suatu polimer yang tersusun dari asam amino. Nah asam amino, protein itu sendiri adalah suatu primer, sekunder, terseks, atau kotoner. Jadi kalau dari ininya. Nah. Nah. Di mana suatu polimer itu tersusun dari rantai-rantai asam amino, kemudian suatu sekunder, suatu tc, dan suatu kotoner. Nah jadi. Karena protein mempunyai suatu polimer dan monomernya bukan asam amino maka penyataan satu ini benar. Nah. Terusnya kedua nukleosida adalah unit terkecil asam nukleat. Nah ini salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang menyusun asam nukleat itu kan adena dari RNA ya. Nah. Itu tuh yang benar itu adalah nukleotida. Nah bedanya nukleosida dan nukleotida itu apa? Bedanya itu adalah kalau nukleotida itu ada gugus fosfatnya, sementara untuk nukleosida itu nggak ada. Gitu. Nah sementara kita tahu kalau asam nukleat itu pasti ada fosfatnya. Jadi ini salah. Suatu protein mempunyai fungsi protein. Nah ini benar juga. Karena seperti yang kita tahu kalau protein itu tuh dia itu kalau strukturnya berubah maka fungsinya juga pasti berubah. Oleh karena itu kita tahu bahwa kalau enzim itu kan enzim itu susun dari proteinnya. Jadi kalau kita panaskan itu bisa rusak enzimnya. Karena dia terdenaturasi. Terdenaturasi itu artinya kan strukturnya berubah. Jadi fungsinya rusak. Jadi yang benar adalah C1 dan 3. Gitu. Nah ini gugus fungsinya pembuatan pada asam amino alanine pada pH 7. Nah ini kita harus cari tahu dulu pada konsep pH isoelektriknya. Ini kita cari tahu dulu PKA dan pH pada sekitar untuk asam-asam amino ini. Oh iya ini juga perlu diinin ya perlu kata ingetin kalian kalau bisa hafal struktur asam amino yang 20 asam amino itu. Bahasa itu ada ngerantai-rantainya baliknya gugus polar, non-polar gitu. Ini not aja sih. Tapi kalian susah juga ya aduh. Kalian pasti lebih lepas DDKH daripada Ener. Karena besok Ener juga. Jadi intinya kuncinya itu adalah kalau untuk yang... Jadi kan asam amino itu kan ada ini ya. Ada COO. Ada C. Ada H. Ada NH. Nah dimana R ini kan macam-macam tergantung fungsinya. Nah untuk alanine sendiri ini R itu kalau nggak salah adalah CH3 atau methyl. Jadi kita lihat aja dari fungsi ininya. Nah untuk yang PKA-nya sendiri masing-masing yaitu PKA-nya untuk yang asam proboxet itu sekitar 2 ya. Oke untuk secara general itu sekitar 2. Sekitar 2 sementara kalau NH3 ini PKA-nya itu sekitar 9 kalau nggak salah. Nah jadi ini kuncinya aja sih buat diingetin aja. Jadi sekitar segini. Nah jadi kalau seandainya dia berada di PH7. Ini jelasin dulu. Jadi ketika PKA-nya... Ketika si CO gugus COO ini kurang dari PKA-nya. Misalnya PH-nya 1. Maka gugus. Si gugus fungsi COO ini akan ada H-nya di sini. Akan ada COOH. Nah sementara ketika dia lewat dari 2. Maka si H-nya ini akan lepas. Sehingga dia akan menjadi COO- gitu. Ini kakak nggak bersuai struktur ya. Nah terus ini... Dalam asam ini kan maka dia akan terpotonasi kan. NH3 akan ada pembuatan plus. NH3 ini akan memuatan plus. Nah ketika... Ketika si... Ini dia pada PH-nya... PH-nya lebih dari 9. Maka si NH3 ini akan berubah menjadi... NH2 gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah terus juga... Berarti... Dia kalau pada PH7. Maka kalau pada PH7 kan berarti dia... Hmm... Pada PK lebih dari 2. COO kan jadi COO-. Dan NH2. Pada PH-nya kurang dari 9. Maka dia berada depusi NH3+. Makanya benar adalah... A dan B. Gitu. Nah terus juga ada yang konsep ini sebut dengan... P isoelectric ya. Jadi... P isoelectric itu adalah... P ketika... Si... PH itu benar-benar... Si A sama minonnya dipomusi sebagai zwiterion. Apa sih itu zwiterion? Zwiterion itu adalah ketika... Dia ada muatan positif dan... Pokoknya total muatan positif dan total muatan negatif... Dari si asam aminonya itu. Jadi... Sigma muatannya itu... Sama dengan 0. Gitu. Nah rumusnya itu adalah... Kira-kira adalah... PKA1 tanpa PKA2 dibagi 2. Nah tapi PKA1 dan PKA2 dan... PKA1 dan PKA2nya itu yang... PKA1 dan PKA2 ini dipakai yang mana? Itu yang agak tricky sebenarnya. Itu harus dilihat nanti di. Nanti kita lihat ya. Abis ini. Ada contohnya yang lain. Jadi untuk asam-asam amino yang memuatan... Itu memang agak sedikit tricky. Gimana cara untuk membuat ini? Begitu. Oke. Kita lanjutkan dulu aja ya. Ini penyataannya 1 dan 2 dan 3 kali ya. Maksudnya. Tulang bungung poten temen itu... Akibat ada ikatan peptida aja sendiri benar. Karena poten itu... Masing-masing dari asam amino itu... Terus susun bawahnya suatu ikatan peptida. Nah ikatan peptida itu yang seperti apa? Ikatan peptida itu adalah yang... Dimana dia itu... COONH. Jadi dia merupakan suatu gugus amida. Di sini. Nah salah satu struktur poten yang adalah... Sekundar poten adalah alpha helix. Ini benar. Karena... Karena struktur sekundar poten itu sebenarnya ada dua. Ada alpha helix. Ada beta sheet. Kalian tahu kalau alpha helix itu yang kayak bentuk helix. Kalau beta sheet itu yang kayak lembaran. Dimana lembarannya itu ada yang... Kalau dia searah begini. Ini namanya parel. Kalau dia... Bawanan arah itu anti-parel. Ada di sini. Tidak semua poten memiliki struktur poten air. Ya itu memang benar. Karena memang kebaikan poten itu rata-rata... Hanya sampai struktur tersier saja. Jadi struktur potennya itu jarang memang. Dipoten. Makanya yang benar adalah... Yang ini. Satu, dua, dan tiga. Gitu. Nah, pada TH12. Kau maaf tadi... Kenapa? Oh iya. Maaf. Mau nanya yang nomor dua tadi, Kak. Tadi kan yang katanya COONH3 terionisasi juga, Kak ya. Bermuatan terionisasi, Kak ya? Atau gimana? Memiliki muatan plus atau minus kan ya? Maksudnya, Kak? Hmm... Jadi gini loh. Maksudnya, konsepnya jadikan di asap amino itu kan ada ini ya. Kita gambar di sini aja ya. Bentar. Dari Teams aja kali, maka support button. Nah iya Jadi kan si Asal menurut strukturnya Kan kalian tau nih struktur itu kan adalah Yang kayak gini kan CO minus Ini C jadi Ini C alpha ya biasanya istilahnya Ada H Ini NH2 Ini R gitu R itu yang Macem-macem Tergantung ininya Tergantung asal amino nya apa Nah jadi kan si Kita kan tau kalau ini gugus yang Asam Sementara ini basah gitu Nah jadi kan kita tau Kalau sebenernya pada keadaan normalnya nih ya Pada pH asam gitu ya Jangan dicoke-coret Jadi pada pH asam Jadi kita tau bahwa Kalau dia dalam keadaan asam Maka si COOH nya ini berarti dalam keadaan Keadaan asam Berarti kalau asam kabukset Kalau dalam keadaan asam itu berarti dia terpotonasi Atau terpotonasi Halo Terpotonasi gak? Nah ya terpotonasi kan Maka dia berada dalam keadaan seperti ini Jadi Strukturnya itu dalam Si struktura asam itu Maka si COO nya ini Berada dalam Keadaan ini Sementara Ini yang asamnya ya Ini asam ini basah Kita bicara yang Netral dulu Karena Nah terus si basah Basah kan kalau dalam pH asam itu berarti apa? Dia terpotonasi kan Terpotonasi juga Maka dia menjadi NH3 plus Gitu Jadi dalam keadaan asam Ini untuk Yang kalau Kita kategorikan Si rantainya itu Netral ya Dia tidak pembuatan Nah ini Untuk yang Si pH PKA nya si asam Faboxet itu Umumnya itu Dia berada di sekitar 2 Sementara kalau untuk NH3 Dia itu PKA nya itu sekitar 9 Nah jadi Kondisi seperti ini Bisa kita dapatkan Kalau seandainya PKA nya itu Kurang dari 2 Gitu Nah ketika misalnya PKA nya berada di antara 2 sampai 9 Si pH nya itu Maka si COO nya ini Ini kan berarti dia sudah terdepotonasi Sehingga rumus strukturnya itu Menjadi seperti ini Sementara si NH3 plus Akan tetap Sementara si Gurus Aminai akan tetap berada di NH3 plus Nah kemudian Ketika Nah kemudian Ketika Si pH nya ini lebih dari 9 Untuk yang kasus ini Kasus yang neto Maka Si O nya ini akan tetap berada di antara Dan itu terdepotonasi Berarti ini kan pH basah Sementara si NH3 nya ini Akan terdepotonasi Menjadi NH2 Gitu Nah Jadi makanya Kalau dalam kasus tadi Ketika si ANN pH nya 7 Maka dia berada di range 2 sampai 9 Maka dia berada di Gugusnya fungsi sama-sama Pemuatan Itu dia Si COO minus Si COO nya ini Pemuatan negatif Sementara si NH3 nya Pemuatan positif Gitu Makanya kenapa jawabannya A dan B Gitu Berarti Oh iya kak Ini berarti memang Sebetulnya tuh Asam amino yang Dari gugus asam Sambas nya itu Gak bakal pernah netral Maksudnya yang salah satu Pasti dari ionisasi Gitu Jadi wajah kalau gak dipatiin Gak apa-apa Gimana ya Untuk yang kosannya Asam amino yang Bemuatan Itu kan tadi Untuk yang kalau Asam amino yang netral Kalau ada asam amino Bemuatan Maka dia Akan seperti apa Oke Kita lanjut dulu Nah pada pH 12 Pada glycine gugus Fungsi yang bemuatan adalah Nah ini kita tahu Glycine ini juga sama Seperti Alanin Cuma bedanya R nya itu Adalah H Jadi si glycine ini Ini perlu diingat juga Jadi semua asam Oh ini Berkaitan dengan kekiralan Asam amino juga Jadi si asam amino ini kan Ketika C nya ini Dia ada H Ada si NH2 Kemudian ada COO H yang ngepandik gitu lah ya Ini dalam Keadaan ininya Meskipun sebenarnya Dalam keadaan nyata Gak pernah dulu gini Sementara ini R gitu Nah kita kan tahu Kalau ini adalah Empat gugus yang berbeda Maka si C ini Memakan C atom kiral Bener gak Nah pada glycine Si R ini sama dengan H Jadi si glycine ini juga Ini buat fakta juga Kalau si glycine ini Memakan satu-satunya Asam amino Yang Non kiral Karena R nya sama dengan H Gitu Nah kemudian Nah kemudian pada PH12 Pada glycine yang gugus Fungsi yang bermuatan Nah ini sama seperti yang Tadi yang alan ini Cuma karena PH nya Lebih dari 12 Maka si NH nya Sudah pasti dia Terdepotonasi Nah Jadi dua-duanya Bada dalam keadaan Terdepotonasi Jadi si COO ini Bada dalam keadaan COO minus Dan si NH2 nya ini Bada dalam Keadaan ini Maka dia gugus yang Fungsi yang bermuatan Adalah si COO minus Saja Gitu Nah pernyataan berikut Yang benar Untuk pertidakian berikut Gly Alaprolis Venin Trionin Glutamin Glutamad Gak tau deh Ini kode-kodenya juga Harus dihafalin juga guys Kalau bisa Nah jadi ini Untuk Fungsi Ininya Adalah Dia itu Tersusun dari Tersusun dari Arah N ke C Jadi Si poten ini Kalau kalian Perhatikan Kalau kalian perhatikan Urutan asam amino Yang seperti ini Maka Maka dia itu Selalu tersusun dari N ke C Gitu Jadi ini adalah Ujung N Ini ujung N Dan ini adalah Ujung C Gitu Jadi dia selalu begitu Kenyataannya dalam Tersusunan asam amino Seperti ini Nah ini Termasuk oligopeptida Ada Nah oligopeptida itu Tersusun dari Asam amino Yang kira-kira itu Dia Gak banyak-banyak banget Paling lebih dari Lebih dari 4 Lebih dari Sekitar 7 Sampai 8 Nah ini makanya Termasuk oligopeptida Ini benar Nah ujung N Termasuk Terletak pada Residu asam amino Glutamad Nah ini kita tau Glutamad ini kan Si glue ini kan Terletak pada C Makanya ini salah Kemudian yang si Glisin ini Berarti kan di ujung N Sementara dibilang Ujung C terletak pada Residu asam amino Glisin salah Maka Yang benar itu Yang satu saja Jadi sebenarnya Secara standarnya itu Adalah si NH2 itu Berada di Si ujung N Atau gugus Amine itu Berada di sebelah kiri Sementara si ujung C Itu berada di Kebelah kanan Gitu Untuk standar dari Si asam amino Sendiri Oke dan itu Penyataan berikut Basah penyusun unit Terkecil DNA itu adalah C, G, A, T Ini kan benar ya Karena DNA Karena DNA itu Penyusunnya adalah Adenin Sitosin Guanin Dan Imin Gitu Dimana Untuk yang Dimana Kalau untuk RNA itu Dia Dimana Untuk RNA itu Dia adalah Ininya T nya Nggak ada Ini diganti dengan U Atau Urasil Dimana Perbedaan antara Timin dan Urasil sendiri Itu perbedaan Utamanya adalah Hanya Terletak pada Ada Atau tidak Gugus Metil Dimana Kalau untuk Timin Timin itu Dia ada Timin itu Dia ada Gugus Metil Ada Gugus CH3 Maksudnya 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 Timin itu Dia ada Gugus CH3 Sementara Untuk yang Urasil itu Dia tidak ada Gugus CH3 Gitu sih Perbedaannya Nah Jadi ini Si A Dan G Ini Termasuk Kedalam Bahasa Yang Disebut Dengan Bahasa Purin Sementara Si C Dan T Ini Termasuk Kedalam Bahasa Yang disebut Dengan Bahasa Pyrimidin Gitu Nah Anyway Ini juga Ada alasannya Kenapa Si T Sama U Itu Kenapa Si U D Perkut Gak Ada CH3 Sementara Sementara T itu Ada Itu Sebenarnya Dipajar di SFB Ini Sementara 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 Ini Benar Ya Karena 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 Untuk RNA Kalau RNA Itu Cg Cgat Itu Benar Kalau Untuk RNA Cgau Terus Gula Penyusun Di C RNA Deoxyribosa Nah Ini Salah Kenapa Karena Deoxyribosa Ini Gula Penyusun Dina Bukan RNA Nah Nukleotida Dan nukleosida Yang berkata Nukleosida Nah Ini Benar Yang Tadi Kakak Jelasin Nukleotida Jadi Benar Itu Adalah 1 Dan 3 Nah Kemudian Struktur Secunda DNA Terbentuk Akibat Adanya Nah Ini Konsep Jadi Kata Hidrogen Jadi Struktur Secunda DNA Itu Adalah Si Helix Si Si Alpha Helix Yang Dimana Right Handed Helix Nah Itu Terbentuk Dari Kata Hidrogen Nah Ini Sama Juga Dengan Struktur Secunda DNA Protein Itu Terbentuk Dari Ikatan Hidrogen Juga Karena Kita Tahu Struktur Secunda Protein Juga Ada Alpha Helix Gitu Terbentuk Oke Oke Bentar Ada yang mau tanyain dulu sampai sini Maaf Kak Ya Untuk Nomor Nomor Tadi Belum Dibahas Kak Hah Enam Oh Iya Oh Iya Nama Insim Rna Dari DNA Adalah RNA Polymerase Iya Ini Yang Beneran Ada Punten guys Ketekan tombol Lift Lundin Lundin Ketekan tombol Lift Tiba-tiba Bingung Gok Begitu Oke Udah keliatan lagi Sorry Sorry Udah keliatan Iya Ketekan tombol Gok Gok Sengaja Oke Nah Jadi Intinya Kalau enzim-enzim itu adalah Intinya kuncinya itu adalah Kata-kata Ase-nya Dimana Semua enzim itu ada Kata-kata Ase Di akhirannya Jadi Seperti enzim Kinase Enzim Glutamase Urease Dan sebagainya Nah Untuk Enzim DNA Polymerase Itu enzim apa Itu enzim yang berguna Untuk Men sintesi serantai DNA Nah Reverse Transcript Arse Reverse Transcriptase Ini apa Reverse Transcriptase Ini adalah untuk Men sintesis DNA Dari RNA Nah Ini gunanya adalah Ketika Ini Terutama Enzim Reverse Transcriptase Ini Berguna Ketika Ada Virus Yang berbasis RNA Nah Karena Virus Seperti yang kita tahu Dia ada materi genetika Dan DNA Dan RNA Nah Untuk Virus Genetik Materi DNA Kita Kan Tau Kalau Virus Itu Kan Dia Harus Berkembang Dalam Sel Maku Hidup Nah Sementara Sel Yang Inang Materi genetika Basis DNA Sehingga Pur Enzim Reverse Transcriptase Ini Untuk Mentranskripsi Materi genetika Menjadi Suatu DNA Gitu Nah Ini Jenis Jenis Virus Yang ini Seperti Retovirus Retovirus Contohnya Adalah Influenza Kemudian SARS-CoV-2 Itu juga Termasuk Dalam Jenis Virus Seperti ini Nah RNA Polymerase Ini Enzim Yang Berkaitan Dengan Untuk Mesintesis RNA Jadi Intinya Ada Polymerase Kalau DNA Polymerase Berarti Untuk Intesis DNA RNA Polymerase Untuk Intesis RNA Nah Ribosome Ribosome Ini Membakan Katakan Dari Ribosome Ribosome Itu Organer Sel Yang Menggunakan Untuk Men Sintesis Protein Nah Karena Ribosome Mengubah Enzim Kenapa Jadi Ribosome Secara Ini Oke Wow Tadi Keskip Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Oke Ada Yang Mau tanya Lagi Oke Gak ada Oke Oke Kita Lanjut Ya Nah Jadi Tentuk Tidak Berikut P A P C G C P G Nah Jadi Indinya Ini Adalah Ketika Jadi Indinya Kalau ada P Ini Berarti Dia harus Ujung 5 Jadi Umumnya Rata-rata DNA Itu Selalu Kalau On Randa Ini Selalu Dia Sebelah Kiri Itu Ujung 5 Aksen Ujung 3 Aksen Nah Ujung 5 Aksen Itu Yang Ada Gugus Fosfat Sementara Ujung 3 Aksen Itu Yang Gugus OH Gitu Jadi Di Antai Samping Ini Maka Degugus OH Yang Tergugus OH Terikat Itu Pada Ujung 3 Aksen Nah Kira-kira 3 Aksen Sama 5 Aksen Itu Dari Mana Sebenernya Hitungan Itu Ketika Si Ininya Aduh Space Nggak Muat Guys Aduh 4 Mari Kita Lihat Dulu Kita Siap lagi Whiteboard Ini Kita Siap lagi Whiteboard Oke Ya Nah Jadi Sebenernya Si Gugus Si Gugus Ini Dari Mana Si Asal Muasal Dari Penapa Penomoran 5 Aksen 3 Aksen Jadi Ini Struktur Dari Si Nukleotida Gitu Ya Dimana Ini Ada Gula Deox Gulanya Tergantung Kalau Sandai Ini Ada Ini Ada OH OH Nya Disini Maka Ini Memangkan Struktur Dari Kalau Gula Kayak Gini Maka Ini Memangkan Struktur Dari Si RNA Jadinya Tapi Untuk Gula Ribosa Ini Gula Untuk RNA Tapi Kalau Sandai OH Nya Nggak Ada Ini OH Nggak Ada Maka Ini Memangkan Struktur Dari DNA Gitu Nah Ini Karena Kita Pengen Gambar Struktur DNA Makanya Kenapa Disini Nggak Ada Gugus OH Nah Kemudian Disini Adalah Suatu Bahasa Nitrogen Nggak Bahasa Nitrogen Ini P P P Gitu Anggepan Yang Sebenarnya Strukturnya Secara Yang Bener Itu Adalah Dia Berikatan Membentuk Suatu Ikatan Ini Itu Nah Ini kan Dari Sini Nah Kemudian Ini Ini Sebut Dengan Nukleotida Jadi Ketika Ketika Dia Ada Gugus Fosfat Ini Makanya Sebut Nukleotida Tapi Kalau Sandai Hanya Ada Bahasa Nitrogen Dan Gula Ribosanya Saja Ini Fosfat Hulus Fosfat Kemudian Gula Ribosa Entah Untuk Yang Kodna Berarti Deoksiribosa Kalau Ribosa Berarti RNA Ini Bahasa Nitrogen Nah Kemudian Nah Dia Itu Bisa Saling Berikatan Satu Sama Lain Jadi Ketika Ini Bisa Membentuk Suatu Polimer Reaksi Polimerisasi Dimana Si Ininya Disini Disini Anggap Di Nukleotida Anggapan Begitu Nah Ini Bukan Suatu Ikatan Yang Disebut Dengan Ikatan Fosfodiester Jadi Ini Bukan Ikatan Yang Jadi Ini Ikatan Yang Menyambung Untuk Menyambung Satu Nukleotida Dengan Nukleotida Lain Jadi Kalau Poten Itu Kan Tadi Dia Polimer Dari Asam Amino Sementara Kalau DNA Itu Kan Dia Ikatannya Menyambungkan Ini Dengan Monomer Asam Nukleotida Dan Ini Adalah Fosfodiester Nah Untuk Yang Kalau Karbohidrat Kira-kira Ada Yang Tau Kalau Karbohidrat Berarti Dia Monomer Apa Dan Ikatannya Apa Yang Menghubungkan Ada Yang Tau Kalau Halo Halo Gak ada Zul Aduh Jul Gak ada Kediri Kaya Hadir Oh Hadir Ya monomernya monosakarida ikatannya ikatan glikosidik nah bener jadi ikatan glikosidik itu ada ikatan yang oh gini nah ini merupakan ikatan ether ya bentuk ether gitu untuk yang glikosidik untuk ikatan yang kabohidrat nah jadi ini penomoran ini balik ke sini lagi nyanyi penomorannya gimana kenapa di ujung kenapa bisa di nama ujung lima sementara ini ujung tiga kenapa karena di nomoran sini dari bahasa nitrogen kita hitung satu dua tiga empat lima di sini nah limanya kan di sini kan nah makanya kenapa kenapa ini namakan lima aksen kenapa dia ada 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 aksennya nah kenapa karena bahasa bahasa N itu kan kita tahu kalau dia itu strukturnya itu juga merupakan suatu struktu siklik di bahasa N ini kalau kalian nanti cari struktu sikliknya ada adenin di min guan sitos ini itu juga merupakan struktu siklik nah struktu siklik itu tentu saja ada penomorannya juga nah makanya kenapa untuk penomoran regular ribosa dan bahasa nitrogen itu dibedakan jadi ada tanda aksennya di sini gitu nah jadi karena kita tahu si OHnya terikat pada ujung tiga aksen gitu ini berarti empat ini empat aksen lima aksen gitu kan makanya kenapa karena si fosfat terikat pada ujung nomor lima aksen dan si OHnya terikat pada gugus pada nomor tiga aksen makanya kenapa di ujungnya itu namanya kalau dantai DNA itu namanya lima aksen ke tiga aksen gitu itu asal-wasalnya kenapa dia namanya seperti itu oke ini kita tutup beli ya oke kita balik lagi kesini nah jadi kayaknya nomor 10 gitu nah kemudian kita lanjutkan bahwa banyak kemungkinan urutan nukleotida yang mungkin kalau ini apa ya oh nggak jelas guys soalnya maaf lu lanjutkan aja ya nah ini tanda penyataan berikut tiga aksen komponennya sel tadi atas air nah ini jelas salah ya karena karena nggak mungkin sel karena karena nggak mungkin komponen komponen kita itu selnya cuma 30% airnya ini sudah udah don't don't make sense aku lupa sih sepersisnya berapa iya sekitar 70% airnya itu harusnya sekitar 70% jadi airnya itu harusnya sekitar 70% dari penyusun sel gitu jadi ini salah jelas nah asam organik asam fosfat dan asam karbonat dalam pertindak sebagai buffer ya itu memang benar tapi buffernya khususnya kalau dalam tubuh kita itu kebanyakan buffer itu adalah intinya ada dua ya ada ada buffer fosfat dan buffer karbonat kenapa karena karena kedua buffer inilah yang kira-kira yang bisa menghasilkan PH PH nya itu diantara mereka tuh punya PKA yang kaya-kaya dari bahasa konjugate itu jadi kan asam fosfat itu kan kita tahu dia asam tripotik ya ada PKA1, PKA2, PKA3 gitu kan ada 1, ada 2, ada 3, ada mungkin juga dengan karbonat H2CO3 itu dia ada PKA1 dan 2 nah untuk yang H2CO3 kalau kakak ini dia yang kepake dalam tubuh itu adalah dia antara yang sistem yang PKA2 yang buffer antara bicarbonat dengan karbonatnya yang kepake nah sementara untuk yang asam fosfat itu dia gak tau sih pake bapak karena kakak juga lupa PH nya bapak pokoknya yang jelas dia badan sekitar range PH tubuh PH tubuh itu range-nya sebenernya gak bener-bener 7 ya sekitar 6 koma lebih gitu deh ya pokoknya sekitar segitu itu PH eh bener gak ya? ya pokoknya 6 sampai 7 6 sampai 6 koma berapa 6 sampai 7 koma berapa gitu nah makanya kenapa PH yang dipake itu adalah buffer itu yang cocok adalah buffer-buffer dengan PH ini gitu nah DNA fosfolipid dan DNA fosfolipid dan glycogen termasuk makromolekul ya ini bener jadi DNA ini asam nukleat glycogen ini memakan suatu lemak yang berkat dengan fosfolipid ya jadi struktur fosfolipid oh iya ini lipid juga merupakan satu makromolekul yang satu lagi kakak lupa kak lupa perangkan bentar ya kita siap lagi kita siap lagi kita siap lagi ok ok nah jadi fosfolipid ini apa sih? jadi sebenernya lipid itu terbaras satu komok makromolekul juga nah jadi dimana? dimana si lipid ini tuh sebenernya ya kita gini dulu ya dimana itu sebenernya tersusun dari atas dua komponen inti yang pertama itu adalah suatu yang disebut dengan dengan disebut dengan glycerol ya dimana glycerol ini sebenernya dia memakan trihidoksida gitu sih dimana dense dan komponen lainnya itu adalah asam lemak ini asam lemak ini ya pokoknya rantai panjang dulu pokoknya intinya dia bisa rantai yang panjang gitu nah dimana dia itu berikatan dimana dia ini saling berikatan sebenernya membentuk suatu ikatan ester disini gitu jadi mau ada suatu reaksi esterifikasi maka si tiga tiga tiganya ini akan akan berikatan ke asam lemak disini ada O O O nya disini terus ada O nya gitu ini gambar asal aja guys jadi ini kalahnya hilang gitu kan nah untuk yang asam lemak yang 0,2 itu memang harusnya seperti itu jadi dia ada berikatan kayak gininya tapi kalau untuk fosfolipid gitu salah satu si O nya ini akan hilang digantikan oleh ikatan ester dengan si dengan si gugus fosfat gitu dengan si gugus fosfat gitu dengan si gugus fosfat nah itu bahkan nah itu disebut dengan fosfolipid gitu nah itu kayak kita untuk yang terakhir lalu sekilas tentang lipid oke siapa lagi kenapa papan ini suwisif funeran itu biasa-gisif kita buktah iya Terima kasih telah menonton 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 Soal Terima kasih telah menonton 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 Jadi menonton Terima kasih telah 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 menonton M1V1 sama M2V2 Nanti kalian kan tau tuh M nya berapa kan Nah gitu kan terus Molar HCL itu sama Molar H+, yaudah Tinggal di 10 pangkat minus Molarnya Jadi dapet pH nya berapa Gampang tuh Iya gitu caranya Kalau kalian gak bisa Kalian harus balik ke TIDAS, asli gabung Oke PKA sama asetat adalah Nenek ya, nomor 10 PKA sama asetat adalah 4,74 Untung ngasihkan bapak asetat dengan pH 5 Dan konsentrasi total asetat 0,1 Molar Maka konsentrasi dalam Molar Asetat Hc dan Glam Asetat Hc minus yang dibutuhkan Nah ini Ini kita pakai persamaan Henderson-Hessenberg Gimana pH sama dalam PKA plus log A minus A minus Konsentrasi H minus Per log H A Dimana ini sebenernya Karena ini mengubahkan perbandingan Jadi ini bisa dalam Dalam Molar, dalam volume Itu sama aja Karena kan perbandingannya sebenernya Ingin tanyakan adalah konsentrasi Dalam Molar, setat dan H A C Berarti ini Berarti yang A C minusnya di atas Sebagai pemilang Dan H A C itu sebagai penyebut Kita masukin aja langkahnya Jadi PKA sama asetat itu Ditanyakan 5 Berarti 5 Sama dengan 4,74 4 plus Log Ini A minus Per H A Dimana kalian hitungin Ini konsentrasi total 0,1 Molar Maka kita tahu Bahwa berdasarkan Persamaan ini Mas balance itu Maka Kita bisa simpulkan bahwa H A ditambah A minus itu Sama dengan 0,1 Nah ini kita jadikan Satu variable aja Jadi misalnya Jadi misalnya H A itu adalah 0,1 minus Dikurangi dengan A minus Gitu kan Ini H A nya Kalian tinggal masukin Kedalam persamaan ininya Persamaan matematisnya ini Nanti Kalian hitung nanti Kalian ketemu salah satunya A minusnya berapa Kemudian Kalian masukin ke sini H A nya nanti Kalian bakal ketemu Untuk jawabannya berapa Untuk perbandingannya Ini kalian gak hitung ya Jadi ini gak tau jawabannya bener apa enggak Ini bakalnya Cara hitungnya seperti ini Gitu Oke Nah ini Ini faktor-faktor pendukung Bentuknya struktur tersier protein Kecuali Nah Struktur tersier Jadi kalau struktur sekunder Itu kan ikatan hidrogen ya Nah struktur tersier itu Bisa ikatan Bacam-macam Bisa ikatan fandoro Bisa ikatan ion gitu Jadi Kan ini salah satu Yang paling gak mungkin Yang paling gak mungkin Sikatan peptida Karena karena ikatan peptida ini Membentuk struktur primer Dimana kita tahu Struktur primer protein itu Membentukkan rantai-kantai Asam amino yang panjang Lantai lulus aja Gitu Flavor bakteria lebih sederhana Dibandingkan ciliata Sebab Ciliata memiliki situs Kelek Oh my god Ini sistem klasifikasi Oh my god Ini kalian cari dibuka aja guys Lupa Ini saya sudah tentu Gerugi banget Aduh Tuan Nah Post-opnya pada membanan sel Terorientasi Terus sudah bagian polar Saing berhadapan Sehingga bagian ekor Terorientasi ke bagian Dalam dan keluar Keluar dan Dalam sel Nah ini kita tahu Kalau bagian Fosfolipid itu kan sebenarnya Dia fosfolipid bilayer ya Dimana kepalanya ini Ini dimana ekornya itu Non polar Sementara si kepala ini Bahkan kepala yang bersifat polar Jadi memang susunannya Sekepingin memang Jadi harusnya emang benar Sebab sebagian besar Komponen sel Tidak ada semelukum Melukum organik Dengan MR rendah Ion-ion Anorganik Dan air Nah ini Ini saya penyakit Fosfolipid itu Memang masih terorientasi Dan susun bagian polar Saling berhadapan Sebenarnya ini bagian Polarnya disini ya Jadi bagian polar itu Sebenarnya gak berhadapan Bagian non polar Saling berhadapan Jadi ini sudah pasti jelas Saling berhadapan Itu sudah jelas salah Karena maksud Saling berhadapan Gak berhadapan Karena susunannya Itu sudah seperti ini Oh iya Jadi kakak baru ingat Kakak ingat Soal tes D.K.H Itu disuruh Menggambarkan sel Dengan komponen-komponen Jadi Kalian belajar juga ya Komponen-komponen sel Jadi sel itu ada Sel itu ada apa aja Di komponennya gambarin Waktu kakak ingat Ada soal Kakak baru ingat Itu ada Keluar Jadi Soal dari K.H.H. Itu memang Se-abstrak itu Guys Oke Nah Sebab selagi Biasa komponen sel Di atas molekul Molekul organik Dengan Emel rendah Ion-ion Organik Dan air Ini Benar sih Tapi Memang Memang Gak ada hubungannya Jadi Jadi ya Emang harus ini Penyataannya adalah Ini salah Dan Ini benar Sebenarnya Komponen sel Tidak semua Molekul organik Yang rendah Yang menggunakan air Emang benar Karena Molekul organik Yang gede Itu jelas justru Gak bisa masuk ke dalam sel Oke Semua senyata Ion dapat dengan bebas Memang sel Ini jelas salah Karena memang sel Itu bersifat Semipemiable Jadi hanya Molekul organik Tentu saja Yang bisa masuk Itu ada mekanisme-mekanisme Yang nanti transport Bagaimana Itu kalian akan belajar Nanti di SFB Tapi SFB Sama bufiba lagi Guys Jadi sabar ya Memang berfungsi Sebagai penyimpan energi Ya Ini benar juga Tapi ini Benar Salah dan benar Gitu Gitu sih Gak tau jawabannya apa Ikuti penunjuknya Siklus sel Diikuti oleh Sel lelukarya Sebab Siklus sel Bahkan Jem internal Yang membentukkan Fasa Dari pertumbuhan Ini Siklus sel Melukakan jem internal Yang membentukkan Fasa Dari pertumbuhan Sel Jelas benar Gitu ya Karena Karena memang Siklus sel Sebenarnya Dijem-jem Kalau kalian Empatin Tapi itu Kayak Gak tau Dijelaskan Secara detil Gimana Ininya Siklus Saya ajadikan Tadi yang M S G1 G2 Itu Ada Jemis Beneran Di masa-masanya Itu Jadi Itu Ada Bapak Jem Bapak Jem Bapak Jem Itu Kan Sebut dengan Jem Biologis Itu Bener Nah Siklusnya Dikus sel Kata Bingung Tadi Ini well Tidak 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 Tabung lumen Oke, tabung lumen itu apa? Oke. Kalau yang saya lihat di PPT itu kayak lubang-lumang ini. Lobang penat. Oh, iya, 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 iya. Oh, ada di, oh, iya, ini ada ya, diajarin ya, ini ya. Kok masuk di Google? Ini penambang lintang, lintang arterio. Oh, iya, iya. Tabung lumen pada arterio makan jaringan. Ya, harusnya benar. Karena kan emang, ini kan emang bagian dari jaringan sih. Harusnya benar. Sebab tabung lumen dari svakuola, badan goro gini harusnya salah. Karena tabung lumen itu jaringan. Jaringan itu tusun atas sel-sel. Nah, ini sementara ini semuanya makan organ-organnya sel. Jadi ini pasti banyak, gitu. Harusnya begitu. Jadi harusnya ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Harusnya begitu. Nah, jika minyak tereskan dalam ayam, maka minyak akan membentuk misel. Misel itu kan sebenarnya kayak semacam dia itu kayak pembungkus bola gitu ya. Jadi misalnya terjadi itu kalau seandainya dia ada sesuatu yang disebut dengan sulfaktan. Atau kayak semacam emulsif air gitu deh. Jadi ini itu sulfaktannya ada sesuatu senyawa yang bisa dia itu membentuk. Dia itu bisa, karena dia ada sisi pola dan sisi non-polar ya. Jadi dia itu bisa mengikat yang non-polar itu. Misalnya nih, kalau seandainya minyaknya lebih sedikit daripada air ya. Maka sisi polarennya akan berhadapan dengan si air ini. Soalnya si minyaknya ini akan terkurung di dalam si Stemsufaktan ini. Jadi sesuatu yang kayaknya suatu geban-geban disebut dengan misel. Nah, itu Nah, kalau seandainya si minyaknya lebih banyak daripada air itu kebalikannya ya. Maka si airnya kan berada di dalam ini. Jadi dia itu kayak bentuk kayak gini ya. Kayak bola. Bentuk kayak semacam suatu bola gitu guys. Eh, salah. Ini sisi non-polar. Jadi itu disebut dengan sulfaktan gitu. Jadi harusnya sih kalau meminjak teskan damanya ke bentuk misel sih harusnya salah ya. Intansi sebelumnya sama molekul asam remak dalam misel adalah akibat gaya van der Waals. Ya, kalau emang non-polar. Non-polar dengan non-polar ya otomatis jelas. Ini reaksi ini jelas van der Waals. Itu memang benar. Ini salahnya benar. Harusnya sih begitu. Oke. Laktosa dan sukosa memakan disakarida. Itu memang betul. Sebab laktosa menghidolisis. Laktase menghidolisis kata alpha-glykosid. Ini benar juga. Laktase mengeluarkan enzim menghidolisis laktosa gitu. Jadi sebenarnya dari nama enzim itu sebenarnya dari nama ase-nya itu. Kemudian nama depannya sebenarnya. Berkaitan ada substratnya yang dia kejat. Yang dia katalisis gitu. Nah, tapi ini kedua benar. Tapi kayaknya nggak berhubungan nih. Jadi harusnya ini keduanya benar. Tapi kenyataannya tidak saling berhubungan. Gitu. Oh iya. Anyway. Salah guys. Laktose itu. Ikatannya beta 1-4. Jadi ini dia jelas pasti salah. Nah ini jebakan nih. Nah ini makanya kenapa kalian harus hafalin juga di sakarida itu ikatannya apa aja ada. Sukrosa. Terus. Gurrosa, fukrosa dan sebagainya itu ikatannya apa. Alphab kah atau beta kah. Begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke. Hidrolisis ATP menghasilkan nunggu saatnya. Ya, kenapa? Tadi kenapa salah kayak hidrolisis? Karena laktosa itu strukturnya ikatannya beta 1-4 glikosidik. Jadi dia itu. Monomelnya glukosa dan. Monomelnya itu kalau nggak usah glukosa dan galaktose. Glukosa dan galaktosa. Dimana dia itu terhubungkan oleh ikatan beta 1-4 glikosidik. Nah jadi ini kan dia bilang alpha kan. Berarti ini salah gitu loh. Salah karena ini ikatannya alpha. Di soalnya pada laktose ikatan beta. Nah itu makanya kenapa kalian harus belajar ininya ya. Kalian juga harus sebenarnya ingat juga strukturnya itu apa. Dia beta 1-1 beta kah atau alpha kah. Gitu. Jadi sebabnya jadi kaha juga kompleks guys. Dan abstrak banget. Jadi makanya yaudahlah. Lagi sebisanya aja. Menihkan, guys. Oke. Hidrolisis ATP akan menghasilkan energi yang sangat tinggi. Ini memang benar. Karena sama ATP itu sebagai, dia itu menghasilkan energi dengan cara hidrolisis. Reaksi, apa reaksi untuk ATP itu bukan reaksinya? Pembentukan. Nah ini salah di sini. Reaksi pembentukannya jelas bukan reaksi yang endoterm. Karena reaksi pembentukan ATP itu kan berarti kembalikan dari reaksi si hidrolisis ATP ini. Udah jelas pasti dikembalikan reaksi yang. Reaksi yang endoterm. Bukan yang exoterm. Gitu. Nah jadi ini pasti salah ini. Ini benar dan ini salah. Gitu. So, itu reaksi ini. Energi bebas lebih D0 tidak dapat berlangsung. Ya ini benar. Karena sama energi bebas lebih D0. Berarti kan delta G-nya lebih D0. Itu kembalikan reaksi yang tidak spontan. Tidak spontan itu berarti dia tidak bisa berlangsung. So, energi kinetik reaktan tidak dapat melampaui energi aktifasi reaksi. Nah ini benar. Karena berdasarkan diagram potensial energi. Kalau kalian belajar ini kan. Diagram ini kan ada yang disebut dengan E-A kan. Atau energi aktifasi. Gitu. Ini berdasarkan teori kinetiknya. Jadi si reaktan ini tuh harus jatuh. Entah bagaimana cara dia harus punya energi yang bisa melewati si energi aktifasi ini. Baru dia bisa lanjut ke produk. Gitu. Di sini. Jadi keduanya benar dan keduanya saling berhubungan. Gitu sih harusnya. Gak tau sih saling berhubungan apa enggak ya. Karena ini satu dari parameter temodinamika. Satu dari parameter kinetik. Kalau gak sih enggak ya. Enggak berhubungan. Emang keduanya sama-sama ini tapi. Gak nyambung. Iya kan gak nyambung kan. Ya makanya. Karena satu dari parameter temodinamika. Satu dari parameter kinetik. Jadi makanya kenapa reaksi itu sebenarnya bisa tinggal dari segi temodinamika atau dari segi kinetik. Gitu. Keberlangsungannya. Tapi kalau dari segi temodinamika itu kalian melihatnya dari delta G. Dari itu spontan reaksi. Gimana kalau delta G-nya lebih dari 0. Berarti dia. Tidak spontan. Tapi kalau delta G-nya kurang dari 0. Itu dia. Spontan. Gitu. Nah jadi makanya. Nah makanya kenapa terkadang ada reaksi yang kayak contoh. Reaksi yang dari intan menjadi grafit. Itu makanya reaksi yang kalau kalian lihat itu delta G-nya sebenarnya kurang dari 0. Jadi sebenarnya itu memang reaksi yang spontan bukan. Tapi kenapa intan itu tidak. Tidak boleh menjadi grafit enggak cepat kalau kayak gitu. Karena dia lanjutnya sangat lambat. Nah makanya kenapa itu. Makanya kenapa dari reaksi itu sebenarnya kita mesti perhatikan dari sisi temodinamika dan sisi kinetikanya. Begitu. Oke. Pembahasannya sampai sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kakak. Ya silahkan. Boleh di-share. Kenapa? Boleh di-share yang hasil kelihatannya. Hasil kelihatannya? Yaudah deh. Ini ada yang kakak hapus-hapus. Tadi kayaknya mereka kakak hapus. Yaudah nanti di-share. Di-share di mana ini? Oh. Di. Di mana ya? Dabui kamu aja ya? Saya. PC kakak. Yaudah nanti di-PC aja ya. Ya ya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya. Ini mombong bahasa ada waktu. Mali kita lihat bagaimana penghitungan untuk yang. PI. Atau. PISO-AR. Klik kalau seandainya. Oke. Kita lihat belum. Mombong muatan. Lepas. Kita ketutup dulu. Udah tutup kan. Udah tutup. Permisikan. Ya. Untuk ujian. Ntar soalnya bakal begini tuh akan ada SI. Kalau gak salah waktu itu campuran PG sama SI. Ya jadi ada campuran PG jadi ada benar salah begini. Ada SI yang singkat. Ini PG sama SI sih kalau gak salah. Paling sama yang itu. Isian tapi isiannya tuh kayak bukan ketik. Kayak apa ya. Kayak menjodoh. Kayak milih. Tapi milihnya bukan kayak isian gitu. Jadi kayak semacam model kayak drag and down gitu. Jadi kalau di klip itu ada otak ketinggiannya apa gitu. Ada yang kayak begitu. Kalau di moodle. Begitu sih guys. Nah anyway. Kalau soal SI-nya bagaimana? Nah soal SI-nya sebenernya. Tergantung bu vidanya. Serius nih. Serius nih. Itu bergantung pada siapa. Itu bergantung pada siapa. Karena. Kan emang soalnya itu benar-benar absak. Kalau betul kakak ingat waktu itu soalnya itu ada satu yang benar-benar biologi banget. Menggambarkan organel. Eh menggambarkan sel beserta organel-organel deh. Itu soal SI-nya satu ada. Jadi itu benar-benar absak setelah itu. Dan juga waktu itu kakak ingat di soal UTS2 juga ada yang lebih-lebih-lebih. Soalnya itu berkaitan dengan base pair DNA. Kita selalu ngitung panjang base pair itu bahkan waktu itu kakak aja gak tahu itu apa gitu. Kayaknya mal. Gak diterangin di Dekah tapi dikeluarkan. Jadi memang untuk di Dekah. Puncinya adalah kalian biasa semampunya aja. Serius. Tapi ini ada tips-tips ini sih yang kakak yang terangin ini. Kayaknya harusnya sudah mengkapas sebagai masa materi. Harusnya begitu. Oke. Jadi ini matku-matku lebih jelas kalau sudah masuk ke semester lima di SFB. Itu baru lebih-lebih jelas. Tarahnya gimana. Oke. Gitu. Oke kak makasih kak. Ya jadi ini ya kalian sih menurut kakak kalian lebih fokus ke NR saja. Kalau kalian tidak sanggup belajar tapi ya dari kakak. Lepas juga. Karena gimana ya. Ini sama-sama penting lagi. Gak tahu kalian mau skopi obitas bagaimana. Oke. Sekarang. Kita share dulu ya ini ya. Bahan untuk. Ini yang PISO. Eh drink. That's awesome. Terima kasih. 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 Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Soap belajar. Terima kasih, Kak. Ya.